musik 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 bangunannya cukup lama dibilang disini orang gak berani bongkar soalnya pertama sama barang wakaf gak diberani kecuali kalau sudah rusak kedua juga menjaga dari tanah siapa yang bangun ini tanahnya bagaimana, ruangnya bagaimana pekerjanya pun bagaimana gak sembarangan bangun ini yang dibilang katanya duit halal semua tanahnya diambil dari mana pekerjanya jangan kan begitu, nanti kita zirah di masjidnya beliau itu pegawainya tukangnya yang bekerja sama beliau dia dikasih makan sendiri sama beliau dibilang kalau kamu makan, makan sama beliau selagi kamu bekerja di tempat dia biar memastikan dia ini makan dengan makanan halal ketika bangun sholatnya dijaga pernah suatu saat biasa makan jam 8 lah anggap makan pagi jam 8 tiba-tiba Habib Abdurrahman ini terlambat gara-gara ada ususan dia terlambat ngasih makan pegawainya datang tetangganya ngeliat kok tukangnya belum pada makan jam makan mungkin disangkain hari Abdurrahman ini gak punya makan buat tukangnya dimasakin sama tetangganya dimasakin terus diantar makan nah tukangnya nyangkain kiriman dari hari Abdurrahman makan dia setelah makan gak lama hari Abdurrahman datang lihat tukangnya sudah makan katanya makan dari mana walaupun tangganya Masya Allah ya orang-orang zaman dulu orang Masya Allah semua dari Bagul Behtiat dia bilang sudah dari sekarang kamu puasa 40 hari kalau gak salah selalu puasa dia kalau sudah puasa nanti baru lanjutin kerja lagi untuk memastikan masjid dibangun kan di sebelah sini juga dibangun masjid jadi mereka ini pengen perluas karena masjidnya kecil kan oh ini expansion kesana iya kalau di tempat kita kan pasti di jebol kalau di sini enggak ini dia lihat bagaimana kekernnya dia punya tiang-tiang kekernnya ini tempat luknya Habib Umar Mohdor yang menggambah di Jambal jadi kalau saat di sini terlalu tempat di sini kelihatan Kaabah sekarang dimana nih? masjid dimana sekarang? di masjid mana nih? sekarang di masjid Balawi masjid pertama di Tarim Tarim tetua di Tarim yang dibangun sama Habib dengan duit halal semuanya dua kali renovasi jadi ini yang sulat di sini dari Abdullah Abdullah bin Ali Haddad Abdullah Ba'lawi Habib Umar Mohdor ada Habib yang di sana Ali Pali Ali Ali Bapak Dillah Habib Fakih Al Mugadam di sini salatnya waktu itu di sini juga ini kan masih tertua dari Habib semenjak dia dibangun semua yang ulama dia itu sampai zaman sekarang jadi ada wali 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 semua di sini pada sholat awal kota tarim asalnya pasal yang wali 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 wala wali 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 punya patah tarim, kalau dibilang patah tarim ya di sini, daerah sini namanya patah tarim yang ini rumahnya Fagil Mugaddam punya cerita apa? Fagil Mugaddam yang dibilang Fagil Mugaddam yang punya anak 13, semuanya wali luar biasa nah ini rumahnya, yang sebelah sini rumahnya Fagil Mugaddam Fagil Mugaddam, Muhammad bin Ali yang dituakan luar biasa yang di sini dituakan luar biasa, pemimpinnya wali yang di zamannya ini rumah Fagil Mugaddam ini dibuat sekolahan perempuan jadi tempatnya sekolah perempuan orang-orang perempuan tarim ini belajarnya di sini ini pondok baru dibuat dari Fagil Cabang ada yang bilang cabang, ada yang bilang bukan ada pondok pesantren perempuan juga di sini yang buat pelajar, ada orang Indonesia juga banyak di sini ini yang bilang 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 namun tuh yang bagian bersudah itu Imam Ali ya iya Imam Ali za'im Ali bin Ambut Alib jadi katanya kalo yang punya keturunan pengen hamil lagi, pegang doa Masya Allah ini kita di Masjid Asegaf ini tuh yang bangun Hebatul Rahman Asegaf wah itu dia wali besar Hebatul Rahman Asegaf ujungnya dari semua keturunan 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 Mbak Alwi itu dia katanya waktu lupa sama Mbak Alwi bangun musid itu bingung bangunnya gimana bangun musid itu dimana akhirnya dia dikasih air apa dikasih minum air ya sama Rasul ya ini cerita tepikanya bangun masjid ini kenapa aku masih bangun masjid sedangkan masjid sebelah itu salah lagi ada masjid Mbak Alwi kenapa aku bangun masjid dekat dia bilang saya gak bangun masjidnya kecuali saya lihat terus-terus Allah ada di tempat mehrab itu di situ dan kulakar Allah sedian di setiap tiang makanya dibangun masjid seperti ini jadi saya nabuk Alkar 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 begitu makasih sedia dibilang ketika dibuat sumurnya ya dia gali sumurnya nah kata beliau kata para orang gimana sumur kayak begitu namanya Jabiah olah dibilang ini kolam ini tambah penyakit kalau dalam syariat hukum vigi makruh nanti kalau orang ada yang ada hadas besar mandi makruh soalnya airnya gak selalu banyak sih airnya cuma bekasnya orang atau orang punya penyakit ada hurap apa bakal nular ya kata akhirnya gak saya hilangkan itu kemakruan dan penyakit-penyakit saya hilangkan jadi kalau orang tarim disini ya kalau orang tarim disini sakit gak langsung ke rumah sakit jadi pertama kali dia datang kesini kalau enggak dia datang kan kayak kubankar itu kalau duduk abahnya ayat edus kalau sudah baru dia ke rumah sakit jadi banyak kalau pagi biasanya ada semua tempatnya tempatnya berbeda ya tanyanya jadi disemura kemana kita kesendi kita mandi disini itu ada air airnya enak anget gak dingin jadi biasanya kan kedinginan jadi kita habis mandi gak pakai handuk lagi langsung pakai badu udah jadi masjid mohtor menaranya yang dibangun dari tanah menara tertinggi dari tanah yang dibuat dari tanah menaranya kalau kita lihat duit 500 riyal duit yaman sini 500 menaranya menaranya menara imam oh dia ambil dari sini iya dia ambil dari sini ini dia iya kan namanya Al-Hawi ini nama kampung sini Al-Hawi yang di di Hawi yang dicondet ngambil nama dari sini ini tempat kelahirannya Abie Abdullah Al-Haddad lahir dia ada di ujung Hawi itu tempat lahirnya Abie Abdullah Al-Haddad rumah beliau ketika dewasa sini masjidnya beliau namanya Masjid Al-Hatah dibuat masjid sini tempat tinggal beliau tempat beliau mengajar di sini di Masjid Al-Hawi sini ada rumahnya juga tempat beliau ini nanti kita masuk ke masjidnya beliau ada tasbihnya juga ada tempat beliau mengajar tempat beliau meninggal dimandiinnya juga di sini ada tempatnya nanti kita insya Allah dia masuk ke sini dia ada Ratib Al-Haddad di setiap masjidnya nanti ada ukiran daripada Ratib Al-Haddad masjidnya ada jadi ada masjidnya masjid asalnya itu ada masjid kecil kotak nanti di dalam kita lihat masjid asalnya itu kemudian nanti dibangun lagi di kotak besar segala macam cuma barakahnya insya Allah ada dari masjidnya hari Abdullah yang asalnya itu yang di kotak itu tempat ma'badnya arti tempat ibadah sebelum beliau sholat di masjid beliau tinggal di situ beribadah sendiri di situ sampai selesai baru ke masjid kemudian ada masjidnya ada tempat duduknya ada tempat duduknya belajar sama Habib Ahmad bin Zainal Habsi yang dihautah kemarin di alam kan muliknya ada tempatnya di situ ini yang al-raqib al-haddad di atas ini 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 khasidahnya nanti baru ini khasidah yang pertama apa terbaca ini khasidah dari khasidahnya ini dari Abdullah ini awal masjid tadi cuma ini ya tapi masjidnya awal akhirnya sekecil ini terus sekarang diperluas masjid di situas yang 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 berbicara yang berbicara Jangan lupa subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe channel ini